Kediaman Wahidin Halim di kawasan Pinang, kota Tangerang, terlihat sepi jelang berakhirnya masa jabatan sebagai gubernur Banten. Pantauan wartakotalife.com pada Kamis tanggal 12 Mei tahun 2022, sejak pukul 13 waktu Indonesia Barat, kediaman gubernur yang akrab di Sapa WH tersebut tampak lengang. Belum terlihat keramaian ataupun kesibukan pihak Wahidin Halim untuk menyambut kedatangan gubernur Banten periode 2017 hingga 2022. Hanya terlihat beberapa orang pekerja di kediaman Wahidin Halim, yang sedang menyediakan makanan dan minuman ringan di area halaman depan rumahnya. Pekerja lainnya juga terlihat tengah merapikan tanaman dan tumbuhan yang mak ada di halaman rumah. Selain itu, terlihat dua orang staf atau ajudan Wahidin Halim berjaga di kediaman gubernur keempat provinsi Banten tersebut. Pada area luar di depan rumah Wahidin Halim, terlihat tujuh mobil dan sebuah mobil dari pihak kepolisian terparkir tanpa ada pengawalan khusus. Salah seorang staf atau ajudan Wahidin Halim mengatakan, WH masih melakukan rangkaian agenda kegiatan jelang berakhirnya masa jabatan sebagai gubernur Banten. Terima kasih telah menonton!